Hal Wali Songo banyak yang nyese, bahkan Pak Zul Dadang tidak dipakai sebagai kori. Kamu kalau nggak tahu, nggak usah bikin omongan yang kayak gini. Tujuanmu itu apa? Mau menjatuhkan saya? Saya itu diundang, tapi bukan diminta untuk membaca Al-Quran. Gitu, ya, paham ya. Saya diundang perwakilan sebagai salah satu Bani Wali Songo. Dan saya memang tidak diundang untuk membaca Al-Quran. Nggak ada masalah buat saya. Nah, coba itu kamu lihat. Ya, itu jelaskan undangan kepada yang terhormat. Nah, justru sebenarnya tanggal 29 kemarin, saya itu menggagalkan tiga acara. Jadi ada tiga acara di Jawa Timur, itu saya gantikan ke santri saya. Karena apa? Karena saya ingin menghadiri acara di Istiqlal. Kenapa? Ya, karena saya ingin ketemu dengan keluarga-keluarga Bani Wali Songo yang lainnya. Jadi saya flight dari Surabaya jam 6 pagi, ya. Kemudian sarapan di Mercure, ya. Hotel Mercure, ya. Di dekat Istiqlal situ. Kemudian ketemu dengan semua anak-anak saudara, family dari seluruh Nusantara. Dan sore, saya kembali lagi flight ke Surabaya. Karena malam itu saya harus menghadiri acara di Surabaya. Alhamdulillah. Kemudian besoknya juga masih banyak acara. Dan Alhamdulillah. Ya, karena niatan saya ingin menjalin selatuh rahim. Saya ketemu banyak keluarga saya di sana semuanya. Bukan satu, dua orang. Banyak, ya. Dan di situ akhirnya Allah membuka semua. Jalur-jalur rezeki, jalur ilmu, jalur apa saja yang sangat-sangat bermanfaat buat saya. Keluarga saya. Dan umat khususnya. Kan begitu. Ini apalagi nih. Mamat ini. Doraemon itu. Akhirnya, karena mungkin mereka merasa kena prank di dalam masjid. Lalu mereka membentuk forum sendiri, cerama-cerama sendiri di luar dari Masjid Istiqlal. Karena di dalam masjid mereka tidak diberi kesempatan pegang mic. Jangankan pegang mic. Nyentuh kabelnya pun nggak boleh. Sehingga mereka keluar dan membuat acara sendiri. Doraemon ini, Mat. Doraemon ini tak cekali. Ini rong, ya. Ini tak cekali duduk terong. Itu mic, mic wireless. Nah, kalau kamu mau nggoreng lagi silahkan, Mat. Ya. Itu yang saya pegang mic wireless. Jadi nggak pakai kabel. Itu bukan terong, Mat. Kok cek bosok ya hatimu, Mat, Mat. Sudahlah itu, Mat. Nggak usahlah bikin narasi-narasi yang kayak anak kecil kamu itu. Nah, justru sekarang kamu, kamu sendiri gimana? Nah, kamu pernah nggak megang mic? Terus dapat panggung gitu. Pernah nggak? Jangan-jangan kamu megang mic sudah kepoyo kamu. Megang mic-mu cuma di konten aja gitu ya. Kalau di luar gimana? Pernah nggak kamu? Kalau pernah ya Alhamdulillah. Nggak usah nge-nyek-nyekanmu loh. Kayak ada jili, kayak ada tegai loh. Nge-nyek itu. Nggak bermutu kamu. Semoga bila selalu sehat. Amin. Bahkan nama Himaduddin pun nggak disebut. Nama Moki, apalagi Sifake. Ketua Nahat pun nggak disebut namanya. Yang kita saksikan di medsos selama ini yang diramekan oleh timore-nya itu ya. Ya itu-itu aja. Tetapi realitanya mereka itu memang tidak berarti apa-apa. Di susunan acara, mereka pun tidak diagendakan untuk bicara. Di situ memang penceramanya cuma satu, Mat. Nah, coba kamu lihat itu tulisan itu. Penceramah Profesor Dr. G. Haji Syed Akil Sirot. Nah, itu kan. Cuma satu memang penceramahnya. Kamu kalau nggak tahu apa-apa, Mat. Nggak usah nyampah kamu. Kamu itu sampah semua. Omonganmu itu sampah semua, Mat. Ya. Nah, coba kamu lihat ini cover undangannya ini. Ada fotonya siapa di situ. Cuma dua orang aja kan. Di situ ada tertulis pembacaan tahlil dan manakib. Dihadiri oleh perwakilan sembilan zuriah wali songo. Jelas ya. Jadi kami datang undangan sebagai perwakilan sembilan zuriah wali songo. Ya kami sadar memang yang punya acara bukan keluarga besar wali songo. Yang punya acara itu as wajah senter. Bukan zuriah wali songo. Jadi yang punya acara itu as wajah senter panitianya. Bukan bani wali songo. Itu kamu harus paham, dong. Oke. Jadi dari sini sudah jelas ya. Kamu tukang goreng. Dan kamu ahlul fitnah wal jamaah. Kamu harus belajar dari situ mat. Apa yang harus kamu pelajari. Legowonya para bani wali songo ya. Legowonya saudara-saudara keluarga bani wali songo semuanya. Lihat. Wali songo leluhurnya para ulama ya. Para kiai yang hadir itu. Sudah disakiti berkali-kali. Oleh siapa? Ya oleh keluargamu. Tapi kita semua ini pemaaf semua. Hata acara kayak gini loh. Kamu masih sempat-sempatnya goreng. Ya kamu saja memang supaya. Bani wali songo ini sakit hati. Iya kan? Enggak, enggak, enggak. Sebenarnya kamu yang sakit hati. Melihat banyaknya yang hadir kayak begitu. Itu belum semuanya loh itu. Hanya masih segini. Kalau datang semuanya jutaan ini loh mat. Sebenarnya kamu yang panik itu. Oke, gitu aja ya.